Udah nonton Denan 2, dalam film ini ditunjukkan relikui sepasang mata Santa Lucia seorang martir Kristen abad ketiga kelahiran Sirakusa, Sicilia, Italia. Apa itu relikui? Apakah relikui sepasang mata Santa Lucia ini fakta atau hanya pemanis film semata? Simak video ini sampai habis. Kata relikui berasal dari bahasa latin reliquie, padanan dari kata Yunani yang dapat diartikan sebagai peninggalan. Konteks relikui di sini adalah peninggalan orang-orang kudus termasuk bagian tubuh, pakaian atau benda-benda milik dan pernah bersentuhan dengan orang-orang kudus. Penghormatan terhadap relikui dalam gereja mulanya dapat kita lihat dalam kisah di kitab suci. Dalam perjanjian baru, biasanya seturut kebiasaan Romawi, tubuh orang tersalip yang sudah tidak bernyawa akan diturunkan dari tiang salip lalu dibuang. Murid Tuhan menghormati relik tubuh Kristus yang telah wafat dengan begitu baik. Yusuf dari Arimatea pergi kepada Pilatus untuk meminta tubuh Kristus. Bahkan dia menyumbangkan makam baru sebagai kubur bagi Tuhan. Nikodemus datang dan menyumbang 50 kati atau sekitar 30 kilogram rempah-rempah untuk mengurapi jenazah Tuhan. Jumlah rempah-rempah yang begini banyak hanya digunakan untuk orang yang paling dihormati. Setelah Tuhan Yesus dikuburkan, murid wanita pergi berziara ke kubur Tuhan dengan penuh hormat. Mereka selain meratap sedih juga mengurapi tubuh Tuhan dengan rempah-rempah meskipun tubuh Tuhan sudah disegel dalam kubur. Penghormatan terhadap relikui orang-orang yang dipandang suci sebenarnya sudah ada dalam perjanjian lama. Bahkan banyak mukjizat yang terjadi saat orang bersinggungan dengan relikui. Misalnya saja tubuh yang mati bangkit kembali saat disentuhkan ke tulang belulang Elisa. Dalam perjanjian baru pun banyak mukjizat yang terjadi lewat relikui. Misalnya saja wanita yang sakit pendarahan sembuh usai menjama jumbay jubah Tuhan. Orang-orang sakit menjadi sembuh saat tubuh mereka menyentuh sapu tangan yang dipakai oleh Santo Paulus. Di jaman gereja perdana, kita dapat melihat penghormatan terhadap relikui orang kudus ini dari kisah kemartiran Santo Polikarpus. Dia dikisahkan dibakar di tiang panjang. Setelahnya, orang Kristen waktu itu mengambil sisa-sisa tulangnya, meletakkan di tempat yang layak dan dalam sukacita merayakan ulang tahun kemartirannya. Lalu bagaimana gereja Katolik zaman ini memandang relikui? Relikui hingga saat ini masih dihormati oleh gereja Katolik. FYI, relikui sendiri ada kelas-kelasnya yang setidaknya dapat kita bagi ke dalam 3 kelas. Kelas pertama adalah bagian tubuh orang-orang suci. Ini bisa tulang belulang, rambut, dan lain-lain berkenaan dengan fisik. Kelas kedua adalah benda-benda yang dipakai. Bisa baju, sapu tangan, alat ibadah, bahkan jika dia seorang martir, alat penyesah pun dapat menjadi relikui kelas kedua. Kelas ketiga adalah segala sesuatu yang bersentuhan dengan orang suci. Misalnya, kain yang disentuhkan pada relik kelas pertama. Nah, relikui kelas 1 dan 2 adalah milik gereja, dan seturut hukum gereja tidak diperjualbelikan. Lalu, apakah dengan sikap demikian gereja Katolik berlebihan menghormati atau bahkan menyembah relikui? Tentu saja tidak. Tentu Hieronimus dengan tegas mengatakan bahwa gereja Katolik tidak menyembah, tidak memuja relikui. Namun, dalam penghormatan itu kita kenangkan teladan mereka yang mempertaruhkan nyawa demi iman mereka akan Tuhan. Lalu bagaimana jika ada mukjizat yang terjadi saat orang berdoa di hadapan relikui? Guys, mukjizat baik itu kesembuhan atau apapun terjadi semata-mata karena rahmat Tuhan. Jadi, boleh saja kita berdoa di depan relikui orang kudus, meminta orang kudus itu mendoakan kita kehadapan Kristus Tuhan. Ketika terkabul, bukan soal relikuinya, tapi semata-mata karena Tuhan yang mengabulkan lewat perantaraan orang kudus itu. Dan, kita bersyukur atas iman gereja yang demikian. Relikui mengingatkan kita bahwa kita semua baik yang masih di bumi maupun di surga adalah satu keluarga dalam Kristus. Last but not least, di mana kita dapat menemukan relikui? Biasanya di setiap altar gereja paroki sejauh yang saya tahu diletakkan satu relikui orang kudus. Relikui ini ditanam di dalam altar. Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan tanyakan ini ke Romo kalian masing-masing. Selain itu, relikui bisa juga ditemukan di tempat-tempat ziara dan tempat-tempat suci lainnya. Tentang relikui Santalusia, ada yang mengatakan sebagian ada di Sicilia, khususnya di Sirakusa, sebagian lagi di Venisia, Roma, Napoli, Verona, Lisbon, Milan, serta Jerman dan Perancis. Itulah penjelasan singkat tentang relikui. Thank you for watching and God bless you!